Hai saat ini saya akan membaikkan tips atau syarat titiknya mungkin belakangan ya syaratnya Bagaimana cara kita bisa memonetize fanpage di Facebook memang salah utamanya sih kita harus punya fanpage terlebih dahulu kita harus membuat fanpage tutorialnya sudah banyak kok di YouTube tinggal teman-teman membuat sendiri fanpage nya fit ini tuh memonetize fanpage ini ada syaratnya syaratnya menurut saya sih lebih berat daripada YouTube itu sendiri kalau dari YouTube itu mungkin teman-teman sudah pada tahu semua syaratnya untuk YouTube sendiri tuh perlu seribu subscriber 4000 jam tayang ini dia Hai kemudian ada tambahan kalau dulu itu hanya cukup dua ini sekarang ada tambahan dua lagi Hai ya ini kita semua verifikasi dua langkah ini maksudnya agar akun kita aman dan tidak mudah diambil alih oleh orang lain atau dihack istilahnya kemudian kita tidak ada pedoman atau teguran perbankan komunitas yang aktif ini menurut saya ini lebih mudah ya dibandingkan daripada Facebook karena Facebook itu agak berat syaratnya untuk Facebook sendiri syarat agar bisa kita menyertakan iklan atau bisa memonetize atau bisa mendapat penghasilan kita kita harus mempunyai pengikut sebesar minimumnya adalah sepuluh ribu pengikut semuanya banyak karena sebuah jahit agak susah apalagi sepuluh ribu kemudian kita harus menonton video kita harus membuat konten menarik dan dalam nampu terakhir atau dua bulan ini kita membutuhkan total enam ratus ribu menit ditonton on-demand sean langsung dan sudah disekan langsung termasuk menit yang diputar ulang tetapi tidak termasuk waktu itu yang ditonton dipromoskan di cross-posting cross-posting itu maksudnya adalah video kita di upload ulang di fanpage lainnya seperti itu atau yang berbayar misal kita dikankan video kita maka itu tidak termasuk di menit yang ditonton kemudian kita ini muda nih Hai dan kita punya video aktif yang sudah ada di galeri fanpage kita kami minimal lima video bisa langsung on-demand atau tidak sudah disekan langsung yang terbitkan zaman dan ini muda yang paling susah itu adalah satu kita harus mempunyai minimum 10.000 pengikut yang kedua Hai kita harus membutuhkan total enam ratus ribu menit ditonton on-demand ini agak susah dua ini Hai kemudian yang jelas kita tidak boleh melanggar kebijakan dari Facebook tidak hanya di YouTube di di Facebook pun kita juga tidak boleh melanggar kebijakan yang ada di Facebook ya pada umumnya Hai kita tidak boleh membuat video yang seperti sadis konten-konten Hai seperti opel-opel terlarang dan lain sebagainya mungkin teman-teman sudah banyak tahu kita membuat video video itu yang banyak orang suka entah itu mungkin drama atau mungkin cara membuat masakan dan lain sebagainya Hai juga jangan sampai kita membuat video tentang anak kecil Hai karena bisa jadi setiap saat dia akan berketat selayaknya seperti YouTube yang memperketat video untuk anak kecil ataupun untuk dewasa Hai kemudian ketika kita sudah memenuhi syarat ini dan kita bisa mengajukan di klator studionya Hai hasilnya akan seperti ini ini adalah ketika saya sudah memenuhi syarat untuk bisa memenuhi Facebook saya sendiri ini dia ini beberapa video yang sudah saya publish memang tidak banyak sedikit karena memang viewer saya masih sedikit dan disini saya menggunakan konten original atau original saya sendiri 90% video saya sendiri sisanya adalah video orang yang sudah saya minta izin untuk di-upload lagi di fanpage saya sendiri dan untuk teman-teman memang banyak yang menggunakan video orang lain atau upload ulang di YouTube punya orang lain ya re-uploader maksudnya boleh-boleh saja tapi kalau menurut saya saya lebih suka ini video sendiri karena lebih aman dan untuk selanjutnya buat teman-teman ini tips dan triknya bagaimana sih untuk bisa mencapai oh ya sebelumnya saya akan tunjukkan penampakan atau tampilan ketika video kita sudah atau VMP kita sudah dimonetest saat kita buat baru video di sini enggak video ini hanya contoh misalnya saya upload coba satu video ini ini ada contoh tampilan ketika kita sudah diterima in stream Facebook atau adsbrick di sini akan ada ikan stream di sini muncul kalau yang belum di sini akan hilang tampilan di sini akan ada tulisan ikan stream di sini akan muncul kita akan bisa menggunakan fitur kemudian tipstiknya bagaimana sih agar kita menunjukkan syarat dari kelayakan Facebook itu sendiri caranya memang untuk kalau kita cara-cara yang biasa ya bisa saya gunakan itu kita sering upload rutin video melalui kita sendiri disini saya tidak memberitahu cara kita menggunakan video yang lain karena lebih sensitif menurut saya sih saya lebih suka menggunakan video saya sendiri kita rutin upload saja video-video kita kemudian kita share ke grup-grup yang sekiranya grup itu banyak banyak penghuninya misal disini misal disini di misal filmp kita bahas tentang wisata maka kita share video kita di grup-grup Facebook usata jawa timur misal misalnya jawa timur ya disini anggotanya lebih dari 341 ribu anggota jadi kita share disini dengan begitu dan rutin maka kita akan menambah viewer bisa jadi juga akan menambah follower kita tapi kadang-kadang disini agak ketat tidak asal share dari fanpage-fanpage lain kita pun kadang-kadang kalau perlu minta izin dulu sama adminnya terlebih dahulu seperti video-video yang senis atau satu aliran atau satu judul dengan video kita karena itu akan lebih mudah untuk mendapatkan follower ataupun video kita mereka akan suka tonton dari video kita akan menambah jangka tonton video dari yang kita put saya sarankan itu agar teman-teman mengupload video yang teman-teman sukai misal teman-teman suka wisata silahkan untuk upload tentang wisata misal-teman suka tentang memasak silahkan upload tentang memasak karena dengan teman-teman menyukai video itu maka teman-teman akan bisa konsisten untuk melakukan atau pengambilan video misal tidak suka hanya mengejar sekedar mengejar untuk agar banyak tonton biasanya sih tidak tidak awet atau mudah bosan seperti misal saya saya lebih suka ini jalan-jalan atau wisata ke pulau madura maka saya upload tentang madura semua karena satu hobi dengan yang saya lakukan disini jadi misipun sedikit saya tetap continue atau konsisten saya mengupload video-video tersebut dan saya sarankan Facebook ini sensitif ketika kita menggunakan yang lain kita akan kena pelanggaran dan pelanggaran itu tidak hanya satu hari dua hari sembuh ada yang berbulan-bulan atau bahkan sampai bertahun-tahun jadi saya sarankan kalau teman-teman bukan yang profesional banget jangan menggunakan video orang lain gunakan video sendiri kalau pun menggunakan video orang lain itu ada caranya ada tekniknya saya masih belum mengerti caranya tekniknya itu tapi saya sarankan lebih aman teman-teman menggunakan video sendiri apakah ada cara cara instan untuk mendapatkan follower itu setelah saya ada dua cara instan untuk mendapatkan follower atau mengejar jam tayang dari fanpick Facebook yang belum memenuhi syarat seperti ini ada tiga atau ada dua ya pertama kita mungkin bisa membeli fanpick yang sudah memenuhi syarat jadi kita hanya menunjukkan video yang sudah ada karena sudah banyak jual beli fanpick itu di grup-grup atau forum-forum adsbrick Facebook Indonesia di grup Facebook di grup Facebook itu saya sering menemukan jual beli fanpick yang sudah memenuhi syarat in-stream harganya rata-rata sih 1 jutaan gitu tergantung dari berapa followernya terus interaksi dan lain sebagainya itu jangan-jangan saya sarankan untuk jual beli fanpick itu teman-teman harus menggunakan pihak tiga atau perantara yang benar-benar terpercaya seperti yang sering saya gunakan itu Pak Tri mungkin teman-teman sudah tahu Pak Tri Jaya itu beliau itu terpercaya sebagai pihak tiga yang membantu jual beli fanpick agar tidak terjadi penipuan kalau di luar itu saya agak ragu-ragu saya selama ini menggunakan Pak Tri total transaksi yang saya lakukan itu sudah 11 juta itu saya sih jual beli fanpick bukan fanpick sih akun YouTube akun YouTube akun adsense lebih tepatnya adsense sama blog dan aman hingga saat ini saya lakukan jual beli itu karena sering kali kebanyakan jual fanpick ini kita diri tipu jangan kalau bisa jangan di direct atau kita person to person mending kita menggunakan pihak perantara yang menengahi antara penjual dan pembeli agar lebih aman itu yang pertama kita beli fanpicknya kok pengen instant yang kedua kita mungkin bisa menyewa jasa untuk mengembangkan pemirsa ini jam tayang ataupun videonya ada jual jasa seperti itu misupun jarang dan lagi-lagi saya sarankan untuk menggunakan pihak ketiga sebagai perantara agar tidak ada penipuan ketika jam tayang ini sudah mau disyarat baru kita bayar hanya-hanya dua sih sepertinya seperti itu saja teman-teman bisa menggunakan cara manual cara beli cara instan seperti beli fanpick ataupun dengan kita menyewa jam jam tayang ini sampai follower mencapai 10.000 dan jam tayang video sudah memenuhi syarat yang yang sudah sudah memenuhi syarat hal untuk selanjutnya hanya itu saja untuk mungkin teman-teman ada pertanyaan atau lainnya silahkan sampaikan mungkin saya akan bisa bantu jawab dengan saya akan mengunggah video selanjutnya oke sampai ketemu di video Facebook lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati